Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Maraknya peredaran minuman keras yang kerap memicu perkelahian di kalangan remaja membuat aparat kepolisian Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggrebek sejumlah lokasi penjualan minuman keras. Dalam penggrebekan ini ratusan botol minuman keras berbagai merek disita. Penggrebekan lokasi penjualan minuman keras yang dilakukan oleh anggota Satuan Reskrim dan Sabhara Polres Polewali Mandar ini digelar di dua lokasi berbeda yakni di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Polewali Keupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penggrebekan diawali dengan menyisir sejumlah rumah warga di Kecamatan Binuang. Sejumlah rumah warga yang diduga kuat sebagai tempat penampungan minuman keras ini pun digeledah petugas kepolisian. Tak hanya wilayah perkotaan, penyisiran bahkan dilakukan hingga di sekitar perkampungan dalam kondisi gelap gulita. Di tempat ini polisi berhasil menemukan minuman keras berbagai merek yang disembunyikan di dekat kandang terletak tak jauh dari masjid. Selain di Kecamatan Binuang, polisi juga menggeledah sejumlah toko kongontong yang berada di sekitar Pantai Bahari Polewali Mandar dan berhasil menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek yang disembunyikan di sebuah gudang kecil. Penggrebekan sejumlah lokasi penjualan minuman keras ini sendiri dilakukan menyusul marahnya peredaran minuman keras yang kerap memicu tindakan kriminal dan perkelahian di kalangan remaja. Untuk memberi efek jerah, para pemilik miras langsung diberi sanksi tegas sementara ratusan botol minuman keras jenis bir, anggur, dan topi miring seharga puluhan juta rupiah ini langsung disita polisi sebagai barang bukti. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, Ayus, melaporkan.